Meningkatnya kebutuhan obat menjadi salah satu faktor habisnya stok obat di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Pontianak, beberapa waktu lalu. Habisnya stok obat jenis tertentu sempat terjadi di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Pontianak beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtodo mengakui memang sempat terjadi kehabisan obat jenis tertentu akibat meningkatnya permintaan pasien. Diakui juga pasien yang berobat tidak hanya dari wilayah Kota Pontianak tetapi juga dari kabupaten lain di Kalbar. Untuk mengadakan kembali stok tidak bisa secepat dan semudah itu mengingat pengadaan memerlukan sejumlah proses seperti lelang dan pengiriman. Namun demikian pihaknya juga beberapa kali mengalami obat yang kandaluarsa. Karena stoknya banyak dan tidak dipakai karena tidak ada permintaan dari pasien. Saya juga berobatnya di Kota Pontianak juga, dari Nipah Kuning, dari Kakap, bahkan dari Siantan. Kan begitu, mereka BPJS. Nah kita kan juga anggaran sudah diplot, punya keterbatasan. Jadi itu kadang-kadang habis misalnya obat-obat tertentu. Kalau kita stok banyak, total pesen sedikit akhirnya kadaluarsa. Ada obat-obat yang expire mau enggak mau dimusnahkan kan karena enggak dipakai misalnya stok. Kenapa pak expire, kenapa beli banyak-banyak enggak ini kan? Karena kalau kita beli dikit nanti begitu ada pasien kita kekurangan. Karena prosesnya tadi, proses pengadaannya kan enggak serta-merta ada uang langsung beli. Kayak beli di, itu kan belinya harus di pabrikannya atau di agennya. Perlu lelang lagi, perlu kirim lagi. Wali kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono mengakui pihaknya juga terpaksa berhutang dengan perusahaan penyalur obat-obatan mengingat obat-obatan harus segera kirim. Tetapi proses administrasi memerlukan waktu.